distribusi. Mahasiswa Teknologi Pasca Panen tergabung dalam Himpunan Teknologi Pasca Panen FADRA. Lulusan Teknologi Pasca Panen ini dapat bekerja di bidang industri, baik itu industri pertanian, kehutanan, perikanan, pengelolaan kayu, minyak atsiri, kesehatan, dan farmasi. Kemudian juga bisa bekerja di pasar modern, industri benih, inovator peralatan pertanian dan pengelolaan hasil pertanian, instansi pemerintah dan juga melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Program studi yang berada di kampus Ganesa terdiri dari program studi sarjana biologi yang didirikan pada tahun 1947 bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana biologi yang memiliki pemahaman menyeluruh atau general terhadap keilmuan biologi dengan kurikulum biologi menekankan pada berbagai pendekatan dalam menjawab berbagai permasalahan terkini di bidang biologi. Program studi ini telah mendapatkan akreditasi internasional azin dan ban PT unggul. Mahasiswa biologi tergabung dalam himpunan mahasiswa NIMFEA ITB, prospek kerja lulusan biologi sangat luas, seperti instansi pemerintah, industri, lembaga penelitian dan pendidikan, wira swasta, serta sangat berpotensi melanjutkan studi di dalam dan di luar negeri. Program studi sarjana mikrobiologi yang berdiri pada tahun 2004 menitik beratkan kepada pengetahuan dan keterampilan di bidang mikrobiologi di berbagai sektor seperti kesehatan, pangan, lingkungan hidup, dan industri. Mahasiswa akan belajar teknik rekayasa genetika, kultur sel, serta teknologi fermentasi yang prosesnya melibatkan mikroba. Prodi mikrobiologi telah terakreditasi internasional azin dan juga ban PT unggul. Mahasiswa mikrobiologi tergabung dalam himpunan mahasiswa arkea, lulusan mikrobiologi dapat bekerja di instansi pemerintah, industri, berwirausaha, dan tentunya melanjutkan studi baik di luar maupun di dalam negeri. Sekilas tentang program fast track atau kita sebut sekarang sebagai program penyatuan sarjana magister, SITH juga mendukung program penyatuan sarjana magister atau PPSM yang merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal dalam waktu yang relatif cepat. Mahasiswa program sarjana di SITH dapat berkesempatan untuk melanjutkan S2 di program studi magister biologi, magister bioteknologi, dan magister biomanagement, dan menyelesaikan S1 dan S2 dalam kurun waktu 5 tahun. SITH ITB secara aktif mendukung berbagai kegiatan internasional seperti student exchange, summer school, dan research collaboration. Berbagai prestasi juga dicapai oleh mahasiswa sarjana, baik dari kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Dan dalam wadah himpunan mahasiswa, berbagai kegiatan dilakukan seperti seminar, ekskursi, pengabdian kepada masyarakat, ekspedisi, kuliah lapangan, dan masih banyak lagi. Soft skill dan hard skill yang dicapai selama kuliah dapat menjadikan lulusan program studi sarjana di lingkungan SITH dapat berkiprah di instansi pemerintah, swasta, dan berwirausaha dalam bidang yang terkait dengan penelitian, pertanian, kehutanan, pertambangan, kesehatan, serta lingkungan hidup. Selain itu, banyak lulusan yang meneruskan studi pasca sarjana di manca negara. Dalam perjalanannya, hingga saat ini SITH didukung dengan berbagai fasilitas mutakhir di empat gedung di ITB, yaitu Laptek 11 Ganesa, Laptek 1A, Laptek 5A, Laptek 5C Jatinangor. Fasilitas ini mencakup 50 laboratorium, 11 ruang khusus, 1 kolam biopond, kebun botani, rumah kawat, 1 lab komputer, 1 perpustakaan, herbarium bandungense, dan museum zoologi, serta fasilitas penelitian di Haur Gombong dan Hutan Pendidikan Gunung Gelis, Sumedang. Saat ini, SITH juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga penelitian, industri pemerintah, dan NGO, baik di dalam negeri maupun internasional. Kerjasama internasional dibangun melalui MOU dengan berbagai universitas ternama yang ditindaklanjuti melalui program-program seperti Student Exchange, Summer Course, atau International Virtual Course, Double Degree Program dengan Osaka University dan Kyoto University di Jepang. Jika Anda tertarik untuk memperoleh informasi detail mengenai Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, Anda dapat mengunjungi website kami di www.sith.itb.ac.id atau dengan mengikuti akun media sosial kami baik di Instagram maupun di Twitter kami at SITH ITB maupun kanal Youtube SITH ITB Official. Adik-adik semua, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik dalam menentukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan di ITB. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di sesi berikutnya. Sampai bertemu di ITB dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, demikian peparan dari Bapak WDA yang mungkin untuk teman-teman yang sebelum ini di sesi webinar terlewat bisa dilihat lagi ya terkait peparan dari Bapak WDA. Nah, oh iya, untuk yang saat ini belum bisa bergabung juga untuk live seminar fakultas nanti akan ada siaran ulangnya di Youtube SITH ITB. Oke, nah sekarang selanjutnya kita akan menampilkan peparan mengenai fakultas-fakultas di SITH ITB untuk tim dipersilakan. Oh iya, untuk yang saat ini sudah ada pertanyaan, boleh untuk pertanyaan-pertanyaannya disampaikan di kolom chat ya. Terima kasih telah menonton! The School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung, or SITH is one of the leading educational institutions for life sciences improvement and excellence in Indonesia. SITH commits to lead the advancement of science and technology to foster bioindustries based on Indonesia's biodiversities. SITH was established in 2006 and was originated from biology study program founded in 1947 under the management of the faculty of sciences and mathematics ITB. SITH reflects the rapid growth of life sciences in the postmodern era. Yet currently, only 12 years after its establishment, this self-managed school is a home to 10 study programs and 8 expertise groups. SITH is located at both Ganesha and Jatinangor campuses of ITB. In Ganesha campus, the school occupies a four-story building, Lab Deck 11, while in Jatinangor campus, SITH is to be found at Lab Deck 1A and 5. The school also provides various supporting facilities to ensure optimum learning of the students and excellent output of research, including screen houses for plant research, biopond for aquaculture research, herbarium and zoology museum, among the most comprehensive in Indonesia, and study fields located in Jatinangor and Gunung Gelis. SITH continues to set the standard for other life sciences and technology faculties in Indonesia in terms of its recognizable performance in providing education for national and international students. The study programs in SITH also offer supplemental activities to enrich students' experience, such as double degree and study exchange with highly ranked universities globally. SITH manages six study programs at the bachelor level, which are categorized into two major groups, science and engineering. There are two study programs in the science group, biology and microbiology, and four in the engineering group, forestry engineering, agricultural engineering, bioengineering, and post-harvest technology. Each bachelor study program is designed to produce graduates who are ready to contribute to the advancement of science and technology by optimally using and conserving the biodiversities. The graduates of SITH bachelor study programs are highly adept at both professional world and post-graduate study atmosphere. The school also manages four post-graduate programs, three at the master level, which are biology, biotechnology, and biomanagement. One at the doctoral level, biology. SITH post-graduate programs are for first-graduates and professionals who wish to advance their knowledge in the selected bio-based field. The programs focus to enrich students' knowledge and research skills under the supervision of our highly competent academic staffs. In the doctoral program, the students are pushed forward to be more independent in designing and performing research through the integration of science and engineering, to solve current problems and contribute to the advancements of science. To excel the education, research, and community service activities in SITH 10 study programs, the school is supported by eight expertise groups. Altogether, these eight expertise groups of SITH comprise of 105 lecturers and researchers, with most of them are experienced in international research environments and parts of the global science networks. Agro-technology and bioproduct technology. It focuses on the integrated biorefinery concepts in many platforms, including sugars, biogas, carbon richane, thermochemical, and plant products for increasing the value of agricultural products and reducing the dependence on the processing. Ecology, large topics related to ecology are covered in this expertise group, from carbon dynamics to biodiversity and dynamics of human interaction with the natural system. Forestry technology. The group research topics include forest characterization, silviculture technology, and technology for processing forest products, such as to improve the quality and durability of wood, to modify the timber and non-timber forest products, and to diversify raw material and forest products. Genetics and molecular biotechnology. This group consistently performs research that benefits the general public by collaborating with industries. The research topic involves providing vaccines and diagnostic hits for health sector, building big data hub of omics studies, and improving crops quality through molecular analysis. Management of bioresources. It focuses mostly on the application of biological principles in biodiversity management practices, and the optimization of the sustainable use of biological resources at the level of genes, species, and ecosystem. Microbial biotechnology. The group conducts research on the exploration and characterization of potential microbes to develop in the fields of food and health. The applications will be tremendously beneficial for bioindustries and environment. The group emphasizes on research to understand human and animal's molecule, cell, tissue, organ, organ system, and organism through sciences and applications of physiology, developmental biology, and biomedical principles. Plant sciences and biotechnology. The group research topics are aimed to develop novel plant materials and products, adapting plants to environmental stresses, engineering plant cultivation, and for improving plant growth, quality, and reproduction. I want to talk about the ITV alumni in Osaka University. In my laboratory, 11 Indonesian people are working. Among them, 7 people are from ITV, including Dr. Saskia Putturi. She is an assistant professor for my laboratory. So, according to my impression, ITV people are very much diligent. They all work hard. And they participate in many kinds of topics, including the coffee, the mangosteen, and the tempeh, some other tropical fruits, and the banana, and the samsung. So, all the topics are very much superior to achieve. So, I give you the exact guarantee of the quality of the ITV students. Thank you very much. SITH and its faculty members have been successfully reinventing themselves to be relevant with the challenges and opportunities that the future may hold. From spearheading the vast development in genetics and molecular biology to build a bridge between basic science and industry with applied technology and entrepreneurship. This revolutionary approach then create new educational experience that prepares the student to be able to solve some of the biggest issues in our generation. And I am proud to say that my journey in this school is one of the most important part of my life that makes me what I am today. TO BE AND CALLING THE FEDERALLY TO BE AND CALLING THE FEDERALLY Lulusan RKS Hayati ITB dibutuhkan dalam pengembangan bioindustri di bidang normasi, pangan, bioenergi, dan lainnya. Lulusan Sarjana RKS Hayati ITB dapat bekerja di industri kehutanan, LSM, instansi pemerintah, atau bahkan berwirausaha dengan produk dan jasa yang dihasilkan oleh hutan. Telah lulus, mahasiswa RKS Pertanian mendapatkan gelar Sarjana Teknik, prospek kerja yang tersedia untuk mahasiswa RKS Pertanian, diantaranya mendirikan startup seperti yang telah dilakukan oleh beberapa alumni, menjadi ahli dalam pemerintahan, industri pertanian dan perkebunan, dan sebagainya. Lulusan Teknologi Pasya Panen dapat bekerja di berbagai bidang industri, yaitu industri pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, bahkan di bidang industri kesehatan dan farmasi. Kita juga bisa menjadi inovator dalam peralatan pertanian dan peralatan pengolahan hasil pertanian. Teknologi Pasya Panen juga dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, peneliti, dan pengajar ahli. Lapangan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan biologi tentunya sangat luas. Contohnya, lulusan biologi bisa bekerja di instansi pemerintah, industri, baik industri makanan maupun industri obat-obatan, lembaga penelitian, ataupun organisasi lingkungan hidup. Lulusan mikrobiologi banyak dibutuhkan di industri kesehatan, makanan, pada bidang kualiti kontrol, ataupun research and development. Lulusan mikrobiologi juga bisa menjadi sebagai konstrukan lingkungan, peneliti, tenaga pengajar. Bahkan, lulusan mikrobiologi dapat menjadi entrepreneur ataupun wira usahawan sukses. Oke, sebelumnya saya mau menyambut lagi selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru bergabung di acara live seminar fakultas SITH ITB. Nah, oke, sebelumnya kita sudah melihat paparan mengenai fakultas, dan di situ digambarkan apa saja prodi yang ada di SITH ITB, lalu apa saja kelompok keilmuan di SITH ITB, dan yang terpenting bagaimana sih prospek kerja dari lulusan SITH ITB. Nah, mungkin dari paparan-paparan tersebut, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah menjadi lebih tergambarkan ya, namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi lebih penasaran atau ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Nah, di sini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang kita akan memasuki SITH ITB dengan saya, Restu Utari Dewina, sebagai moderator, moderator, dan ada Ibu Halilan yang merupakan dosen dari Rekai Yasa Hayati, yang berperan sebagai narasumber untuk acara kita pada siang hari ini. Ibu Halilan, selamat pagi. Selamat pagi, Restu. Suara saya masuk? Masuk, Bu. Oke. Oke. Oke, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mengingatkan lagi, selain sesi ini, yaitu sesi seminar fakultas, akan ada juga sesi-sesi lainnya, yaitu ada sesi seminar Prodi SITH, yang akan berlangsung pukul 1 hingga pukul 13 hingga pukul 14.24, dan juga akan ada sesi seminar kemahasiswaan, yaitu pukul 14.30 hingga pukul 15.50. Nah, untuk saat ini dikhususkan sebagai sesi seminar fakultas. Jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait fakultas akan lebih ditekankan untuk dijawab di sini, ya. Nah, baiklah. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Bisa, bagi ada yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand. Mungkin. Maka ada yang sudah, mungkin tadi untuk yang tadi di-usnya sih webinar belum sempat terjadi. Jawa pertanyaannya bisa ditanyakan, naruh sumber kita yang luar biasa di-usnya. Oke. Nah. Mungkin harus sedikit dipancing dulu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Q&A. Oh, iya. Oke, di sini ada pertanyaan yang disampaikan dari Q&A. Pertanyaannya, apakah untuk mahasiswa SITH Rekayasa yang akan berkuliah di Jatinangor akan melaksanakan tahap persiapan bersama di Gainisa terlebih dahulu atau langsung di ITB Jatinangor? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke. Saya mau menyiapkan dulu teman-teman ya. Teman-teman SMA, ini mungkin ada Ibu Bapak juga di sini. Selamat siang. Hari ini kita bertemu di sesi virtual live consultation tentang fakultas di SITH. Saya sendiri Halilan, salah satu dosen di jurusan Rekayasa Hayati SITHR di Nangor. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin nanya terkait Nangor, lebih spesifik mungkin saya bisa jawabnya lebih banyak nanti. Tapi saya sini berusaha membantu menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait fakultas SITH. Oke, pertanyaan pertama, apakah untuk mahasiswa SITHR yang akan berkuliah di Jatinangor akan melaksanakan TPB di Gainisa terlebih dahulu atau langsung di ITB Jatinangor? Oke, untuk mahasiswa SITHR kan nanti kan teman-teman akan berkuliahnya itu di ITB Jatinangor. Tapi untuk tahap persiapan bersama yang tahap satu tahun pertama saat masuk ITB, teman-teman akan menjalankan masa perkuliahan TPB ini di Gainisa. Jadi semuanya akan terpusat dulu di Gainisa satu tahun, baru nanti tingkat dua atau semester tiga, mulai semester tiga hingga akhir penyusunan tugas akhir dan penelitian, teman-teman akan melaksanakannya full di Jatinangor. Jadi untuk TPB-nya, tahun pertama mau SITHR ataupun SITHS, itu akan dilaksanakannya di Gainisa. Gitu terus tuh. Apakah jaringan saya bagus atau suara saya putus-putus? Oke, kayaknya restu yang jaringannya kurang stabil ya. Iya Bu, mungkin saya bantu. Oke, mohon maaf tadi. Oke, udah balik. Ada gangguan teknis. Mohon maaf, iya. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Wah, cukup banyak nih pertanyaannya. Pernanya penilaian yang akan diambil untuk masuk SITH, apakah menurut nilai-nilai yang masuk tahun ini atau nilai-nilai dari tahun sebelumnya atau sudah ditentukan oleh pihak kita ya Bu? Mungkin ini pertanyaannya lebih terkait ke penerimaan mahasiswa ya Bu. Oke, jadi kalau untuk teknis penerimaan mahasiswa baru di sini, SITH nggak banyak berperan ya karena semuanya dikelola oleh pusat. Jadi memang ada tim yang membantu menyeleksi siswa-siswa dari SMA untuk masuk ke ITB, nanti ke fakultas masing-masing, dan ini semuanya dikelola terpusat di penerimaan ITB. Jadi tim penerimaan mahasiswa baru ITB. Jadi nanti mungkin kalau terkait nilai-nilai, bagaimana sih standarnya untuk bisa masuk ke ITB, itu nanti mungkin teman-teman bisa tanya langsung di booth. Ada ya, kalau nggak salah booth besok itu tentang penerimaan mahasiswa baru atau teman-teman bisa berkunjung juga di Virtual Open House, itu ada booth penerimaan mahasiswa baru ITB. Mungkin bisa nanya lebih detail di sana terkait syarat-syarat masuk ketika akan ingin mendaftar ke ITB. Gitu sih, atau juga sekarang udah banyak informasinya ada di website, ada juga website penerimaan mahasiswa baru ITB untuk teknis dan syarat-syarat yang diperlukan, yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar ke ITB. Gitu restu untuk yang pertanyaan ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk penyelai-nyelai, di sini dari SITPH juga tidak bisa menentukan, karena itu kembali lagi ditentukan oleh pusat untuk penerimanya, dan untuk tahu lebih jauhnya mungkin bisa ikut untuk sesi di esok hari. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Kakak. Di sini saya ingin bertanya, apakah SITPH itu menerima murid SMK atau tidak? Sekian dan terima kasih. Tidak, Ibu. Oke. Selamat siang, Keisha. Jadi sangat terbuka banget ya ITB bisa menerima murid SMK ataupun pesantren ataupun madrasya. Syaratnya hanya kalau tadi ya sudah bisa lulus ujian saringan dari ITB. Jadi asalkan Keisha bisa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar dan mengikuti ujian saringan, itu besar kemungkinan Keisha bisa masuk seleksi untuk ujian saringan masuk ITB. Jadi tidak terbatas hanya SMA negeri atau SMA swasta saja. Oke. Jadi Keisha dari SMK nih bisa banget sangat terbuka. Sangat terbuka kesempatannya. Luangnya untuk bisa masuk ke ITB. Karena kebetulan teman saya juga banyak yang asalnya dari SMK, kemudian bisa berkuliah di SITPH ITB. Oke, kita lanjut mungkin ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini cukup cepat karena banyak juga pertanyaannya ternyata. Baik, di sini, apakah di SITPH R akan mempelajari modifikasi genetika seperti menggunakan enzim CRISPR-Cas9 dan bagaimanakah cara kerja program Fast Track? Terima kasih. Oke, untuk SITPH R sendiri ya, karena SITPH R itu fokusnya adalah untuk rekayasanya. Jadi kami nggak terlalu banyak mempelajari modifikasi genetika, meskipun ada beberapa mata kuliah pilihan yang teman-teman bisa ambil ketika teman-teman berkuliah di SITPH R mengenai genetika. Jadi itu mata kuliah pilihan yang teman-teman bisa ambil sebenarnya untuk bekal ilmu aja. Tapi kita nggak banyak, nggak terlalu dalam mempelajari tentang modifikasi genetik atau penggunaan enzim CRISPR-Cas9 ini. Ini lebih banyak mungkin diulik sama teman-teman yang berkuliah di jurusan SITHS. Jadi kalau SITHS hanya permukaannya aja, dan kami lebih banyak melakukan optimasi atau pemodelan atau skill up dari penelitian-penelitian teman-teman di SITHS. Jadi kalau penelitian discovery itu banyak dilakukan oleh teman-teman SITHS, sedangkan kalau SITHS lebih banyak untuk optimasinya aja. Lalu pertanyaan kedua, cara kerja program Fast Track. Jadi kalau program Fast Track ini teman-teman nanti di semester ketujuh, itu teman-teman sudah kalau tertarik untuk program Fast Track bisa mengambil mata kuliah S2. Jadi teman-teman nyicil beberapa mata kuliah di S2 yang teman-teman ingin jurusannya apa, bisa biologi, bioteknologi, atau biomanajemen. Mata kuliahnya sudah teman-teman ambil sejak S1 di semester ketujuh. Nanti ada syarat-syaratnya IP minimalnya berapa, itu teman-teman harus penuhi untuk bisa terdaftar di program Fast Track ini. Jadi nanti tantangannya itu adalah tingkat 4 saat S1 itu teman-teman sudah perlu mengambil mata kuliah dari tingkat pertama S2-nya. Jadi nanti sudah dicicil mata kuliah S2-nya sudah diambil selama S1. Jadi nanti cukup menambah satu tahun lagi menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai di S2 untuk diselesaikan. Gitu kira-kira untuk program Fast Track. Oke baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi untuk tadi terkait modifikasi genetik itu bagiannya mungkin lebih ke untuk program studi biologi di STH Science. Nah terutama untuk kelompok keilmuan genetika dan bioteknologi molekuler. Dan untuk Fast Track tadi, seperti yang disampaikan, untuk Fast Track ini kita bisa memperoleh S2 hanya dalam 5 tahun ini. Mungkin untuk yang tertarik sangat bisa untuk nanti bergabung di program Fast Track. Tapi kembali lagi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Oke selanjutnya. Nah selamat siang. Izin bertanya. Apa STHR dan STH Science terhitung sebagai dua fakultas yang berbeda? Oke. Untuk pertanyaan ini, jadi STHR dan STHS itu masih dalam satu naungan fakultas yang sama. Jadi fakultasnya masih sama, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Jadi satu fakultas atau satu sekolah yang sama, tapi satu fakultas ini punya dua karakteristik atau dua tipe jurusan yang berbeda. Ada jurusan rekayasa dan ada jurusan sains. Itu bedanya hanya di situ. STHR itu untuk empat jurusan, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, teknologi pasca panen, dan rekayasa hayati. Sedangkan STHS itu untuk biologi dan mikrobiologi. Jadi STHS dan STHR hanya identifikasi perbedaan di jurusannya saja, tapi dalam satu fakultas yang sama. Jadi sebenarnya kita masih tetap satu fakultas sekolah ilmu dan teknologi hayati. Cuma kembali lagi dibagi dua karena tadi adanya pengelompokan terhadap program studinya. Dan juga di sini sangat jelas ya untuk rekayasa tadi itu cenderung untuk program studi terkait dengan scale-up dan aplikasi pengaplikasiannya. Sedangkan untuk sains ini lebih ke bagaimana untuk studi dasar-dasar ilmu hayatinya. Mungkin seperti itu ya Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya selamat siang. Saya izin bertanya terkait penempatan Prodi setelah TPB itu teknisnya bagaimana ya? Terima kasih banyak. Oke. Oh iya, Rasul tadi mau nambahin ya untuk SITHS dan SITHS juga teman-teman itu jalur masuknya berbeda. Jadi harus teliti juga saat memilih di awal karena itu berbeda jalur masuknya. Itu untuk SITHS dan SITHS tadi. Lalu ini penempatan Prodi setelah TPB itu bagaimana teknisnya? Jadi teman-teman saat satu tahun pertama masuk ITB itu teman-teman nggak akan langsung masuk jurusan. Jadi teman-teman saat SMA cukup pusingnya milih fakultasnya dulu aja mau fakultas apa. Karena nanti satu tahun setelah masuk fakultas teman-teman baru akan ditanya dan akan melakukan, akan ditempatkan di Prodi-Prodi sesuai dengan peminatan teman-teman dan juga nilai dari TPB itu sendiri. Jadi Prodi itu baru dilakukan pada tingkat dua setelah teman-teman menyelesaikan TPB satu tahun pertama saat di ITB itu. So, nanti teknisnya adalah di situ teman-teman akan diberikan questionnaire untuk melihat peminatan teman-teman di mana. Lalu nanti akan ada passing grade juga. Jadi tiap jurusan punya kuota yang berbeda-beda. Nanti tergantung minatnya seperti apa dan nilai akhir TPB-nya seperti apa. Itu dibuat passing grade, nanti dilihat apakah masuk kota atau tidak. Jadi nanti ada kompetisi juga sebenarnya di situ. Teman-teman yang sangat berminat tapi nilainya kurang mungkin nanti posisinya nggak akan terlalu tinggi urutannya. Sedangkan teman-teman yang sangat minat dan memaksimalkan sekali masa TPB-nya itu bisa lebih berpotensi untuk masuk ke Prodi yang diinginkan. Seperti itu. Jadi ada nilai selama TPB dan juga ada questionnaire peminatan. Jadi teman-teman juga punya waktu ya satu tahun selama TPB ini untuk milih-milih kira-kira mempertimbangkan apa sih interestnya, di jurusan apa sih interestnya. Nah itu nanti teman-teman baru di akhir masa TPB akan diberikan questionnaire. Teman-teman mungkin sudah kerasa ya lihat jurusannya ada apa aja nih. Terus akan belajar apa aja sih nanti di jurusan dan kira-kira prospek setelah lulus bisa kemana. Nah itu teman-teman masih punya waktu satu tahun saat masa TPB untuk mempertimbangkannya. Gitu restu. Oke baik terima kasih Ibu. Jadi mungkin yang harus diingat adalah untuk pendaftaran ini antara SITHS dan SITHR ini dibedakan ya di awalnya. Namun nanti setelah masuk kita akan ada pas tahap persiapan bersama atau TPB nah baru. Dari situ baru ada untuk pemilihan program studi. Jadi dari sekarang harus ditentukan dulu apakah mau menaftar di SITHS atau SITHS rekayasan. Seperti itu. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin bertanya. Kalau tertarik dengan genetika serta rekayasa genetika itu cocoknya di Brody apa ya? Terima kasih. Oke kalau tertarik dengan genetika dan rekayasa genetikanya mungkin yang paling cocok itu nanti teman-teman bisa masuk jurusan biologi. Nanti di biologi itu teman-teman akan belajar banyak sekali agen hayati ya akan mempelajari beberapa agen hayati. Ada sel hewan, sel tumbuhan maupun mikroorganisme. Nah nanti di situ teman-teman bisa merasa-rasa lagi kira-kira mau rekayasa genetika seperti apa sih yang ingin didalami. Nah nanti juga di tingkat 4 atau tingkat terakhir teman-teman akan memilih kelompok keilmuan untuk teman-teman melakukan penelitian tugas akhir dan juga nanti ya tugas akhir dan penelitiannya mau di bidang apa. Nah kalau di SITH ini, di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ini ada satu kelompok keilmuan yang sangat support tentang penelitian di bidang genetika yaitu kelompok keilmuan genetika dan bioteknologi molekuler. Nah ini teman-teman nanti yang tertarik rekayasa genetika bisa masuk kelompok ahlian itu untuk saat penelitian tugas akhirnya. Karena di sana banyak sekali riset-riset dan penelitian tentang rekayasa genetika. Oke baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi yang mau rekayasa-rekayasa genetika, SITH Sains selalu masuk ke program studi biologi dan mungkin nanti di tingkat akhir bisa memilih kelompok keilmuan genetika dan bioteknologi molekuler. Seperti itu mungkin ya gambaran jalurnya. Nah selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Maaf Ibu izin bertanya. Rekayasa pertanian dan teknologi pas kapanan itu seperti apa ya Bu? Oke, jadi kalau rekayasa pertanian itu kita melakukan optimasinya itu close system tapi masih di bagian hulunya, masih di bagian di kebunnya atau di lahan pertaniannya. Itu yang kita rekayasa di situ, yang kita optimasi hasilnya agar perolehan dari tanaman kita, agar perolehan dari perkebunan itu bisa maksimal, agar hasil yang di hasil, yieldnya itu bisa maksimal. Itu kalau rekayasa pertanian. Jadi kita melakukan penelitiannya itu masih di bagian hulunya, di bagian perkebunannya. Tapi penelitiannya ini close system. Jadi kita biasanya itu parameter-parameternya bisa terkontrol kalau rekayasa pertanian. Sedangkan kalau teknologi pas kapanan ini biasanya udah bagian pilihan. Jadi bagian downstreamnya. Jadi kita kalau teknologi pas kapanan itu mengolah hasil-hasil yang keluar dari perkebunan. Ini gimana caranya kita bisa maintain kualitasnya, bisa maintain kualitas, kuantitas. Terus saat kita pengemasannya juga. Jadi saat produk ini sampai ke konsumen, dia bisa tetap mutunya mutu yang sangat baik. Jadi lebih ke bawah lagi kalau teknologi pas kapanan, lebih ke downstream-nya lagi. Oke, jadi untuk rekayasa pertanian lebih ke ilmu-ilmu dasarnya lagi. Lebih ke hulu. Lebih ke hulu ya, lebih di perkebunannya. Iya, nah nanti untuk pas kapanan itu lebih ke hilirnya bagaimana nih? Karena masing-masing memiliki struggle-nya masing-masing. Nah mungkin untuk teman-teman yang menyampaikan pertanyaannya di kolom chat nih, bisa langsung nih kalau misalnya mau menyampaikan pertanyaannya langsung, bisa raise hand gitu biar interaksinya lebih hidup. Sekalian lebih ngobrol juga langsung dengan ibu dosennya ini. Boleh dong, pengen dengar suaranya teman-teman SMA yang penasaran memasuk SITH. Oke, sepertinya belum ya, masih pada malu-malu. Oke, di sini ada lagi pertanyaan mungkin, saya bacakan pertanyaan selanjutnya dulu ya. Di sini pertanyaannya, mempelajari modifikasi genetika pada mikroorganisme itu, masuk ke mikrobiologi atau rekayasa genetika ya ibu, seperti merekayasa bakteri untuk mengolah limbah polimer. Wah ini pertanyaannya sudah sangat spesifik ya, kayaknya semangat yang penting untuk masuk SITH. Mungkin ibu bisa dijawab. Oke, modifikasi genetik pada mikroorganisme untuk itu masuk ke mikrobiologi atau rekayasa genetika ya, untuk pengolahan limbah polimer. Sebenarnya ini sih kelihatannya... Sebenarnya bisa biologi atau mikrobiologi ini masih bisa sih, karena nanti juga, kan kalau di biologi kita juga mempelajari rekayasa bakteri ya, kita bisa menggunakan bakterinya itu sebagai agen untuk menghasilkan sesuatu, atau di mikronya juga, itu juga lebih spesifik kita mempelajari berbagai macam mikroorganisme, termasuk bakterinya ini. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengolah, rekayasa bakteri untuk mengolah limbah polimer, ini sebenarnya sangat fleksibel banget. Teman-teman bisa masuk ke mikrobiologi atau masuk ke biologi, nanti masuknya ke kakak atau kelompok ilmuwan GBM, genetika dan bioteknologi molekuler. Bisa dua-duanya, jadi bisa mikrobiologi atau bisa juga biologi. Nah, Ibu, mungkin kalau ini lebih ke arah nanti terkait pemilihan kelompok keilmuan mungkin ya, karena ini sudah sangat spesifik terkait tugas akhir gitu. Mungkin yang nanti membedakannya kalau di mikrobiologi, selain mempelajari rekayasa genetika mungkin untuk bakteri, di mikrobiologi juga belajar terkait produksi mikroorganisme, jadi lebih spesifik ke mikroorganisme, sedangkan untuk di biologi lebih ke mempelajari dari yang kecil sampai ke yang besar gitu. Mungkin di situ untuk rekayasa genetika. Ya, mungkin seperti itu ya jawabannya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini masih belum ada yang mau ngobrol nih langsung sama ibunya. Bentuk adik-adik. Kalau yang mau bertanya, langsung aja Raisen ya. Kita ngobrol, entah ya mungkin dengan ibu jalan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Misalnya mahasiswa SITHS ingin mengambil salah satu matakulah SITHS, apakah diperbolehkan? Jika diperbolehkan, pelaksanaan pembelajaran tersebut di Ganesa atau di Jatinangor? Oke. Jadi mahasiswa SITHS ingin mengambil matkul SITHS. Ini sangat boleh banget gitu ya. Boleh banget dan bisa banget banget. Jadi teman-teman yang SITHS, nggak usah khawatir nanti, nggak tahu apa-apa tentang matakuliah SITHS. Teman-teman masih bisa ngambil. Banyak banget matakuliah pilihan di SITHS yang dibuka. Itu buat mahasiswa SITHS bisa bahkan untuk antar program studi, antar fakultas itu juga bisa. Jadi kita juga punya beberapa matakuliah yang bersifat wawasan dan itu bisa diambil oleh mahasiswa dari fakultas lain. Jadi misalnya kalau di SITHS itu ada sistem biorefinery itu bisa diambil oleh mahasiswa teknik kimia. Itu juga sudah pernah terjadi. Dan itu berjalan sangat smooth aja gitu. Jadi masih bisa mengikuti juga. Dan jika boleh, pelaksanaan pembelajarannya tersebut di Ganesa atau di Jatinangor. Ini kalau meskipun yang SITHS ini kebanyakan matakuliahnya itu di Jatinangor ya pasti. Jadi teman-teman biasanya kalau yang SITHS bisa naik shuttle yang disediakan ITB untuk berkunjung ke kampus ITB Jatinangor untuk mengikuti kuliahnya. Atau di saat pandemi seperti ini karena perkuliahannya dilakukan daring, jadi teman-teman juga bisa sangat memudahkan untuk join matakuliah yang dibuka dan teman-teman ingin mengambil matakuliah SITHR misalnya. Jadi ada yang hybrid itu kalau seperti ini. Terus kalau misalnya sudah offline pembelajarannya, ada fasilitas shuttle, bis shuttle yang teman-teman bisa manfaatin untuk berpergian antara Ganesa dan Jatinangor mengikuti perkuliahannya. Oke, terima kasih banyak ibu jawabannya. Nah jadi sangat bisa ya, dan bahkan tidak hanya antara SITHS-SITHR, bahkan bisa untuk dengan fakultas-fakultas lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Raka, bertanya terkait passing grade untuk SITHS berapa ya? Terima kasih. Oke, nah ini balik lagi ya. Kalau SITHS ini sebenarnya kalau sudah fakultas, kami nggak mengelola seleksi dari teman-teman SMA yang akan masuk ke ITB. Jadi semua ini diurus dan diatur oleh tim seleksi masuk mahasiswa baru ITB. Jadi kalau seperti ini, saya belum bisa jawab, mungkin nanti teman-teman bisa cari informasinya ke website PMB ITB atau bisa tanya ke kakak kelas sebelumnya ya, angkatan atasnya tahun lalu kira-kira berapa passing grade untuk bisa masuk ke SITHS. Gitu. Gitu Restu. Oke, baik ibu. Terima kasih. Jadi seperti itu ya. Oh ya, jadwal PMB ada nih, Restu. Jadi kalau teman-teman yang penasaran tadi tentang penerimaan mahasiswa baru, bisa ikut sesi besok jam 8.50 di Open House ITB. Oh ya, untuk yang tadi sebelumnya tanya-tanya terkait passing grade, terus bagaimana sih nilai dan sebagainya, atau cara untuk mendaftar, sangat bisa untuk besok bergabung di acara khusus mengenai pendaftaran. Nah, di situ bisa langsung ditanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fahri Alhuda. Pertanyaannya, apa boleh disebutkan? Mitra apa saja yang telah berkolaborasi dengan SITHS ITB? Terima kasih. Oke. Untuk mitra, ini banyak banget ya sebenarnya yang udah bekerja sama, sama SITHS ITB. Kalau setahu saya itu SITHS itu udah, kalau antar universitas ya udah banyak, kayak Osaka itu udah ada kerjasamanya, MOU-nya sudah ada, dengan Kyoto University juga sudah ada, sehingga untuk S2 Biotech dan S2 Biomanagement itu kita bisa double degree dengan mereka. Lalu kalau mitra-mitra industri yang telah berkolaborasi dengan SITHS juga banyak ya, karena penelitian-penelitian dosen, penelitian tugas akhir mahasiswa juga sudah sangat banyak melibatkan industri untuk mereka bisa melakukan riset yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini. Jadi kalau di, misalnya rekayasa hayati ya, saya sebutnya karena saya ada di situ, kayak kita ada beberapa riset, kita kerjasama juga seperti dengan Paragon, itu kita ada alumni yang di sana, mereka bisa, kita sering diskusi kira-kira lagi butuhnya apa sih, ini pasar, dan itu kami jadikan sebagai bahan riset di tugas akhir mahasiswa, seperti itu. Terus dengan ISWES juga kami banyak ya, ISWES itu perusahaan benih, itu juga banyak kerjasamanya, lalu juga ada Bio Farma dan Kalbe Farma, itu juga sudah ada. Kalau dari pemerintahan, ini dengan Taman Nasional juga banyak, jadi teman-teman yang masuk ke kelompok ilmuwan ekologi, itu banyak bekerjasama dengan Taman Nasional yang dikelola oleh pemerintah, jadi melakukan pemetaan, atau melakukan pendataan, flora fauna, itu juga sudah banyak. Lalu juga karena alumni dari S.I.T.H. ITB ini juga banyak yang mendirikan startup, jadi juga kita banyak banget kerjasama sama startup-startup, gimana teman-teman mahasiswa bisa magang atau kerja praktek di tempat mereka, sehingga memang mahasiswa nanti itu punya pengalaman ya tentang riset-riset yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang di bidangnya, yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya S.I.T.H. ITB itu sudah banyak sekali yang memiliki mitra, mungkin sulit untuk disebutkan satu-satu, yang mana mitra itu juga bisa sangat mendukung untuk penelitian, atau tadi untuk kerja praktek, dan sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di sini, kalau ada pertanyaan, apa itu perbedaan antara teknologi pasca panen dengan teknik pangan? Terima kasih. Oke, wow. Ini kalau teknologi pasca panen ada di S.I.T.H.R., sedangkan teknik pangan itu ada di FTI ya. Di FTI, tapi kalau nggak salah ini teknik pangan juga jurusannya ada di ITB Jatin Nangor. Jadi, kalau teknologi pasca panen, ini tadi ya, kita berusaha untuk mempertahankan kualitas dari hasil panennya. Jadi, gimana caranya kualitasnya ini bisa tetap kita jaga dari mulai keluar dari kebun sampai dia diterima oleh customer. Sedangkan kalau teknik pangan itu lebih banyak ke pengolahannya. Jadi, udah diolah dulu. Udah diolah dan bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas pangan yang lebih baik kayaknya. Jadi, kalau teknologi pasca panen itu nggak ada pengolahan. Jadi, kita hanya gimana caranya packagingnya, menjaga kualitasnya. Sedangkan kalau teknik pangan itu lebih udah diproses sepertinya. Saya kurang paham juga teknik pangan. Ternyata teman-teman mungkin bisa baca kalau di FTI buka jurusan atau jurusan teknik pangan yang untuk membedakan, untuk mengetahui perbedaannya sebelah mana. Baik, terima kasih Ibu. Jadi, mungkin seperti itu ya, gambaran perbedaan antara teknologi pasca panen dan teknologi pangan itu banyak juga sih dipertanyakan di tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin namanya berbeda. Tapi, di situ jelas beda gitu ya untuk pembelajarannya. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah perbedaan antara jurusan mikrobiologi dengan biologi? Terima kasih, Kak. Oke. Oh ya, mau nambahin tadi kayak yang teknik pangan ya. Kalau nggak salah, teknik pangan yang di FTI itu lebih juga memproduksi tipe-tipe pangan alternatif. Jadi, diversifikasi pangan lebih ke arah sana. Itu tadi ya. Bedanya sama teknologi pasca panen. Lalu, pertanyaan selanjutnya, perbedaan jurusan mikrobiologi dan biologi. Oke. Kalau mikrobiologi itu, nanti teman-teman bakal lebih spesifik, berkegiatan dengan organisme-organisme yang berukuran mikro. Jadi, lebih banyak berkegiatan di lab menggunakan mikroskop dan yang lain sebagainya. Bekerja dengan bakteri atau jamur, seperti itu. Sedangkan kalau biologi ini teman-teman nanti akan mempelajari sel hewan, sel tumbuhan maupun bakteri juga. Namun, lebih secara general. Jadi, kalau biologi itu saya bisa bilang mungkin nggak terlalu spesifik mikrobiologi ya. Karena kalau mikrobiologi, dia memang fokus pada organisme, mikroorganisme. Sedangkan kalau biologi itu lebih general. Nanti mungkin kalau lebih jelasnya, bisa ikut live seminar yang prodi ya. Bisa nanya-nanya lebih detail. Mungkin untuk tadi ya, gambaran antar biologi dan mikrobiologi, dan untuk lebih detailnya lagi, pertanyaan-pertanyaan terkait prodi ini, bisa nanti ditanyakan di sesi seminar prodi, yaitu jam 1 siang. Oke, mungkin disini pertanyaan selanjutnya, terkait untuk pengolahan dari, oh, pertanyaan dari Ulmaule ini, Ronaldo. Untuk pengolahan sampah menjadi energi, apakah masuk ke SITH Rekayasa? Karena saya pernah melihat di gedung PKK Kota Bandung, ada sampah yang dijadikan biogas untuk penerangan atau listrik dan gas atau kompor gas. Menurut saya itu sangat bagus pisan. Karena cadangan energi bumi sudah berkurang. Jadi, tertarik untuk membuat biogas dan sebaik cami ya. Apakah itu masuk di SITH Rekayasa? Mungkin ini cocok. Oke. Ini biogas ya. Jadi, sebenarnya juga, ini bisa dilihat ya, teman-teman mau melihat biogas ini dari mikroorganisme yang digunakan atau dari prosesnya. Karena beda ya. Jadi, kayak biogas ini kan dia memakai suatu konsorsium bakteria. Kalau teman-teman mau lebih spesifik melihat bakterinya apa, ini teman-teman cocok sekali masuk ke jurusan mikrobiologi, SITHS. Tapi kalau teman-teman lebih ingin mengulik tentang prosesnya, bagaimana mengoptimasi perolehan biogasnya, ini teman-teman bisa masuk ke SITHR Rekayasa Hayati. Karena di situ kita juga mempelajari bagaimana optimasinya, bagaimana cara memaksimalkan kerja dari suatu unit operasi. Jadi, ini sangat berhubungan. Jadi, sebenarnya ya. Jadi, kalau teman-teman dengan konteks biogas ini melihat bakterinya, teman-teman bisa ngulik itu di mikrobiologi. Sedangkan kalau teman-teman mau memaksimalkan unit produksinya, itu teman-teman bisa berkegiatannya di Rekaiasa Hayati SITHR. Oke, jadi sebenarnya bisa dari mana saja? Bisa dari Rekaiasa Hayati, atau bahkan bisa dari mikrobiologi gitu ya. Tapi kembali lagi, mau dari sisi mana nih mengembangkannya? Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sesi ini, untuk sesi selanjutnya, akan ada sesi seminar dari program studi SITH, dan mungkin yang masih punya pertanyaan lebih lanjut terkait prodi-prodi yang tadi terkait seperti apa, mikrobiologi, biologi, dan sebagainya, itu bisa ditanyakan lebih lanjut di sesi seminar prodi pada pukul 13.00 lebih 5.00 hingga pukul 14.24. Dan selain itu, akan ada juga sesi seminar kemahasiswaan. Di sesi seminar kemahasiswaan ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih aktivitas kemahasiswaan di ITB, apakah belajar saja gitu, atau ada kegiatan himpunan dan sebagainya, di situ akan dibahas lebih lanjut. Dan itu akan dibahas pukul 14.30 hingga 15.50. Nah, selain hari ini, akan ada juga virtual infosation, yaitu untuk mengenal lebih diktat tentang prodi-prodi di SITH ITB. Kan tadi nih, kita satu jam pertanyaan non-stop, kayak wah, berarti animonya sangat banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Dan bagi yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin sangat bisa untuk bergabung ke acara hari Sabtu, tanggal 22 Januari, dari pukul 9 hingga pukul 12. Dan mungkin untuk info lebih lanjutnya, nanti bisa follow dari Instagramnya SITH, at SITH ITB. Ya, at SITH ITB. Nah, mungkin untuk sesi saat ini, dicukupkan terlebih dahulu, karena sudah pukul 12, dan waktunya sudah habis juga. Dan mungkin terima kasih banyak untuk Bu Halilan, atas, sebagai narasumber yang telah menjawab pertanyaannya, dengan sangat jelas. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman, dan untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Animonya sangat besar di sini, dan mungkin bagi yang masih memiliki banyak pertanyaan, kami tunggu juga di sesi selanjutnya, yaitu di sesi jam 1 siang, terkait Prodi. Ya, mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari ada berapa banyak pertanyaan, dan mereka menghasilkan berapa banyak pertanyaan, berjalan-jalan kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. The School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung, or SITH, is one of the leading educational institutions for life sciences improvement and excellence in Indonesia. SITH commits to lead the advancement of science and technology to foster bioindustries based on Indonesia's biodiversities. SITH was established in 2006 and was originated from Biology Study Program, founded in 1947, under the management of the Faculty of Sciences and Mathematics, ITB. SITH reflects the rapid growth of life sciences in the postmodern era, yet currently, only 12 years after its establishment, this self-managed school is a home to 10 study programs and 8 expertise groups. SITH is located at both Ganesha and Jatinangor campuses of ITB. In Ganesha campus, the school occupies a four-story building, lab deck 11, while in Jatinangor campus, SITH is to be found at lab deck 1A and 5. The school also provides various supporting facilities to ensure optimum learning of the students and excellent output of research, including screenhouses for plant research, biopond for aquaculture research, herbarium and zoology museum, among the most comprehensive in Indonesia, and study fields located in Jatinangor and Gunung Gelis. SITH continues to set the standard for other life sciences and technology faculties in Indonesia, in terms of its recognizable performance in providing education for national and international students. The study programs in SITH also offer supplemental activities to enrich students' experience, such as double degree and study exchange with highly ranked universities globally. SITH manages six study programs at the bachelor level, which are categorized into two major groups, science and engineering. There are two study programs in the science group, biology and microbiology, and four in the engineering group, forestry engineering, agricultural engineering, bioengineering, and post-harvest technology. Each bachelor study program is designed to produce graduates who are ready to contribute to the advancement of science and technology by optimally using and conserving the biodiversities. The graduates of SITH bachelor study programs are highly adept at both professional world and postgraduate study atmosphere. The school also manages four postgraduate programs, three at the master level, which are biology, biotechnology, and biomanagement. One at the doctoral level, biology. SITH postgraduate programs are for first graduates and professionals who wish to advance their knowledge in the selected bio-based field. The programs focus to enrich students' knowledge and research skills under the supervision of our highly competent academic staffs. In the doctoral program, the students are pushed forward to be more independent in designing and performing research through the integration of science and engineering to solve current problems and contribute to the advancements of science. To excel the education, research, and community service activities in SITH 10 study programs, the school is supported by eight expertise groups. All together, these eight expertise groups of SITH comprise of 105 lecturers and researchers, with most of them are experienced in international research environments and parts of the global science networks. Agro-technology and bioproduct technology. It focuses on the integrated biorefinery concepts in many platforms, including sugars, biogas, carbon richane, thermochemical, and plant products for increasing the value of agricultural products and reducing the dependence on the processing. Ecology Large topics related to ecology are covered in this expertise group, from carbon dynamics to biodiversity and dynamics of human interaction with the natural system. Ecology Forestry Technology The group research topics include forest characterization, silviculture technology, and technology for processing forest products, such as to improve the quality and durability of wood, to modify the timber and non-timber forest products, and to diversify raw material and forest products. Genetics and molecular biotechnology This group consistently performs research that benefits to the general public by collaborating with industries. The research topic involves providing vaccines and diagnostic hits for health sector, building big data hub of omic studies, and improving crops quality through molecular analysis. Management of bioresources It focuses mostly on the application of biological principles in biodiversity management practices, and the optimization of the sustainable use of biological resources at the level of genes, species, and ecosystems. Microbial biotechnology The group conducts research on the exploration and characterization of potential microbes to develop in the fields of food and health. The applications will be tremendously beneficial for bioindustries and environment. Physiology, animal development, and biomedical sciences The group emphasizes on research to understand human and animal's molecules, cell, tissue, organ, organ system, and organism through sciences and applications of physiology, developmental biology, and biomedical principles. Plant sciences and biotechnology The group research topics are aimed to develop novel plant materials and products, adapting plants to environmental stresses, engineering plant cultivation, and for improving plant growth, quality, and reproduction. Hello, I am Professor Osaki of Osaka University. I want to talk about the ITV alumni in Osaka University. In my laboratory, eleven Indonesian people are working. Among them, seven people are from ITV. including Dr. Sasuke Aputuri. She is an assistant professor for my laboratory. So, I want you to give my impression. ITV people are very much diligent. They all work hard. And they participate in many kinds of topics, including the coffee, the mangosteen, the tempeh, but some other tropical fruits, and bananas, and some things. So, all the topics are very much superior to achieve. So, I give you the exact guarantee of the quality of the ITV students. Thank you very much. SITH and its faculty members have been successfully reinventing themselves to be relevant with the challenges and opportunities that the future may hold. From spearheading the vast development in genetics and molecular biology, to build a bridge between basic science and industry with applied technology and entrepreneurship. This revolutionary approach then create new educational experience that prepares the student to be able to solve some of the biggest issues in our generation. And I am proud to say that my journey in this school is one of the most important part of my life that makes me what I am today. Lulusan RKS Hayati ITV dibutuhkan dalam pengembangan bioindustri di bidang farmasi, pangan, bioenergi, dan lainnya. Lulusan Sarjana Rekayasa Kehutanan dapat bekerja di industri kehutanan, LSM, instansi pemerintah, atau bahkan berwirausaha dengan produk dan jasa yang dihasilkan oleh lulusan. Setelah lulusan mahasiswa rekayasa pertanian mendapatkan gelar Sarjana Teknik, prospek kerja yang tersedia untuk mahasiswa rekayasa pertanian, diantaranya mendirikan startup seperti yang telah dilakukan oleh beberapa alumni, menjadi ahli dalam pemerintahan, industri pertanian dan perkebunan, dan sebagainya. Lulusan Teknologi Pesha Panen Pesha Panen dapat bekerja di berbagai bidang industri, yaitu industri pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, bahkan di bidang industri kesehatan dan farmasi. Kita juga bisa menjadi inovator dalam peralatan pertanian dan peralatan pengolahan hasil pertanian. Teknologi Pesha Panen juga dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, peneliti, dan pengajar ahli. Lapangan pekerjaan yang tersedia untuk lulusan biologi tentunya sangat luas. Contohnya, lulusan biologi bisa bekerja di instansi pemerintah, industri, baik industri makanan, maupun industri obat-obatan, lembaga penelitian, ataupun organisasi lingkungan hidup. Lulusan biologi Lulusan biologi banyak dibutuhkan di industri kesehatan, makanan, pada bidang kualiti kontrol, ataupun research and development. Lulusan biologi juga bisa menjadi sebagai konstrukan lingkungan, peneliti, tenaga pengajar. Bahkan, lulusan biologi dapat menjadi entrepreneur ataupun wira usahawan sukses. Lulusan biologi Terima kasih telah menonton S.I.T.H. was established in 2006 and was originated from biology study program founded in 1947 under the management of the faculty of sciences and mathematics ITB. S.I.T.H. reflects the rapid growth of life sciences in the postmodern era, yet currently, only 12 years after its establishment, this self-managed school is a home to 10 study programs and 8 expertise groups. S.I.T.H. is located at both Ganesha and Jatinangor campuses of ITB. In Ganesha campus, the school occupies a four-story building, lab deck 11, while in Jatinangor campus, S.I.T.H. is to be found at lab deck 1A and 5. The school also provides various supporting facilities to ensure optimum learning of the students and excellent output of research, including screenhouses for plant research, biopond for aquaculture research, herbarium and zoology museum, among the most comprehensive in Indonesia, and study fields located in Jatinangor and Gunung Gelis. S.I.T.H. continues to set the standard for other life sciences and technology faculties in Indonesia, in terms of its recognizable performance in providing education for national and international students. The study programs in S.I.T.H. also offer supplemental activities to enrich students' experience, such as double degree and study exchange with highly ranked universities globally. S.I.T.H. manages six study programs at the bachelor level, which are categorized into two major groups, science and engineering. There are two study programs in the science group, biology and science.